Pemirsa Putra Sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Bumi Raka, resmi diusuk menjadi calon wali kota Solo oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Rekomendasi pencalonan Gibran diumumkan di kantor DPP-PDIP. Gibran dipasangkan dengan Teguh Prakosa pada Pil Walkot Solo 2020. Pemirsa Putra Sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Bumi Raka, Nietzsche juga mengalami hal yang sama seperti dialami oleh Cicero di Romawi. Tapi berbeda dengan Cicero, Nietzsche melihat bahwa Eropa pada awal abad 20 itu dikuas oleh yang disebut Idols. Berhala-berhala itu. Karena dia kemudian menulis satu esai ringkas judulnya Twilight of the Idols. Senjak kalah-berhala-berhala. Karena soal tadi, Herschel sebutkan, dia frustrasi, dia membaca frustrasi manusia Eropa itu. Bagaimana keluar dari feudalisme? Bagaimana keluar dari kekacauan alam pikiran itu? Lalu Nietzsche menghancurkan agar supaya nggak usah pakai otak, nggak usah pakai rasio dalam membaca perubahan politik. Langsung dengan kehendak. Jadi, urgensi Nietzsche itu adalah mendorong agar supaya orang bergerak aja, nggak usah pakai pikir-pikir. Kenapa? Karena seluruh variabel udah tersedia tuh. Nah, kalau kita bikin refleksi dengan otak, itu justru menunda perubahan. Kira-kira begitu. Yang diungkapkan oleh Nietzsche Yunto Cicero tadi. Jadi, kita mau lihat sebetulnya momentum di mana orang akhirnya memutuskan untuk berhenti, untuk berpikir bahwa akan terjadi perubahan karena ada alam pikiran baru di istana. Berhenti untuk mengandaikan bahwa seluruh perangkat yang dirangkan oleh Pak Chris tadi, bahwa filtrasi harus dibuat, itu norma-norma yang nanti kalau sudah terjadi pendobrakan. Jadi, saya balik tadi pada filosofi dari Friedrich Nietzsche bahwa mendobrak itu adalah aktivitas primer untuk menghasilkan perubahan. Refleksi adalah nama yang akan kita pakai bila perubahan itu terjadi. Jadi, kita berefleksi nanti setelah ada pendobrak. Karena kita mau dobrak itu dengan cara yang mungkin sekali akan disebut sebagai hal yang bertentangan dengan konstitusi atau menyimpang dari tradisi demokrasi. Tetapi, saya katakan dari tadi, rumus sosiologi sudah sedang berjalan. Maka konsekuensi dari penamaan itu adalah urusan nanti sejarawan, urusan nanti ahli tetan negara, mau diberi nama apa, tentakan. Mau diberi nama apa, tentakan. Bahkan mau diberi nama apa setelah kita mengkongkar berhala-berhala yang menghuni pusat-pusat kekuasaan kita. Jadi, saya kira, terima kasih harus mengingatkan beberapa nama filsuf. Dan supaya aman, tidak kena delik, saya coba pakai cara yang sama itu. Meminjam jalan pikiran beberapa pemikir besar. Oke. Kita lihat satu pemahaman yang utuh dari Din Jam Sudin. Yang mengerti, bukan sekedar sejarah bangsa, Tetapi, makna berbangsa itu. Saya kembalikan kepada ketua SD. Ada yang masuk? Oke. Jadi, yang kita butuhkan adalah cara berpikir semacam itu. Dan, bayangkan Din Jam Sudin yang bisa mengurai sejarah bangsa dan paham tentang what is this thing called nation. Itu diusir dari IPB. Jadi, kalau misalnya dia nggak bisa berpikir, yaudah. Karena dia memang nggak bisa di kampus. Karena kampus adalah pusat pikiran. Jadi, dia punya pikiran, tapi disingkirkan dari lokasi tempat pikiran ditransaksikan. Kenapa? Karena transaksi pikiran digeser oleh transaksi kuasa. Itu yang terjadi di IPB. Terjadi di Universitas Indonesia. Di mana-mana. Jadi, satu ciri dari negara kekuasaan adalah menyingkirkan pikiran. Ini bahaya sekali. Dan, lebih berbahaya lagi, mereka yang mengajukan dalil bahwa karena ini negara kesatuan, maka perbedaan dilarang. Pak Jin tadi betul, dan kita udah bicara 20 sejarah reformasi. Yang tepat adalah negara persatuan, bukan negara kesatuan memang. Jadi, NKR Harga Mati itu grammar-nya keliru. Kenapa? Karena ontologi dari bangsa ini adalah perbedaan. Jadi, jalan pikirannya, karena kita berbeda-beda, maka kita bersatu. Itu namanya negara persatuan. Tapi, rejim serah balikan logika itu. Mereka berpikir bahwa, demi persatuan, maka tidak boleh ada perbedaan. Maka, jadilah negara kesatuan. Kan terbalik, kan? Mestinya filosofinya, karena berbeda, maka bersatu. Jadi, yang berbeda ini yang mendasari persatuan. Bukan kesatuan itu yang menghilangkan perbedaan. Itu konyolnya cara berpikir sama jam itu. Jadi, sekali lagi, agar supaya ada kejelasan konsepsi, di dalam cara kita merumuskan apa makna bernegara bagi bangsa yang beragam. Saya selalu berupaya untuk menghasilkan diskursi itu dengan cara beroposisi. Dan beda saya dengan Pak Mardani, saya beroposisi outdoor, beliau beroposisi indoor. Saya bersama-sama beroposisi. Okey. Bye.